Assalamualaikum, Bagus, Hanif, Zada, Bintang, dan Alia, apa kabar? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Nah, pernahkah terlintasan di pikir Wafa, Mila, Elisia, Nazir, dan Adifa? Bagaimana jika di rumah kita tidak ada pisau, gunting kuku? Ternyata susah ya teman-teman kalau tidak ada alat-alat tersebut. Nah, teman-teman masih banyak lagi loh alat-alat di rumah kita yang bisa membantu pekerjaan kita jauh menjadi lebih mudah. Faiz, Amin, Kaila, dan Zahra. Ada yang bisa menyebutkannya? Ya, betul sekali. Ada sapu, ada gunting, ada pisau, ada gerobak, ada ganggang pintu, dan lain-lain. Nah, alat-alat yang disebutkan tadi yang membuat pekerjaan kita jauh menjadi lebih mudah, itulah yang dinamakan dengan pesawat sederhana. Nah, oke, ibu contohkan cara menggunting kuku. Pasti teman-teman sudah sering menggunakannya ya. Letakkan ujung yang tajam pada kuku, seperti ini. Lalu kita tekan ujung gunting kuku. Nah, terpotong ya teman-teman. Mari kita amati gunting kuku ini. Pada saat kita menekan ujung gunting kuku seperti ini, kita memberikan gaya atau kuasa agar gunting kuku bekerja. Nah, ini yang kita sebut sebagai titik kuasa. Dan ujung yang tajam untuk memotong kuku yang sebagai beban. Ini kita namakan titik beban. Dan tumpuannya ada pada gagang gunting kuku. Kita sebut dengan titik tumpu. Nah, sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax